Kalau bisa berganti peran dari kelima tokoh ini? Rektor Rektor? Apa? Rektor itu ngomong apa aja oke dan kira-kira pasti benar begitu kan? dan kira-kira pasti benar begitu kan? Nah dari video ini menunjukkan Ganjar Pranowo itu kelihatan ngefun ya sama Anies Baswedan itu dulu pada saat Anies Baswedan menjadi Rektor bahkan disini ketika Presiden Joko Widodo dan bahkan Ganjar Pranowo ketika ditanyain oleh Najwa Sihab kepengen jadi apa? keduanya sama-sama kepengen menjadi Rektor nah apakah itu adalah termasuk sindiran ya? pada waktu lalu sih sudah menyindir yaitu memang cocoknya Anies Baswedan itu sebagai Rektor dan bahkan disini Pak Ganjar Pranowo pada saat itu ya kemungkinan Rektor ketika ngomong di depan mahasiswa itu selalu benar ya memang seperti saat ini ucapan Anies Baswedan itu selalu dianggap benar lah oleh pendukung-pendukungnya seperti contoh pada saat lalu yaitu salah baca data dari BBS itu bahkan juga ditanggapi langsung oleh pihak kementerian PUPR kalau Anies Baswedan salah baca data dari BBS itu juga ketika Anies Baswedan dimintai konfirmasi oleh wartawan ya menurutnya biasa-biasa saja bahkan menurut Anies Baswedan data tersebut benar suruh cek data dari BBS padahal yang diungkapkan Anies Baswedan pada saat itu menurut saya juga kurang lengkap karena memang terjadi ada pengalihan fungsi jalan provinsi ke jalan nasional akhirnya pun di jalan nasional di era Presiden Joko Widodo bertambah sekian ribu kilometer nah bahkan disitu juga ada Anies Baswedan menyebut air hujan itu harus masuk ke tanah bukan dialirkan ke laut disitu juga para pendukungnya juga benar walaupun saat ini juga air hujan melalui pipa-pipa yang besar juga dialirkan ke laut saat ini sehingga bisa mengurangi dampak banjir di DKI Jakarta dan bahkan lagi disini ada berita lagi yaitu respon Anies disebut salah baca data pembangunan jalan Presiden Joko Widodo dan SBY tetapi Anies malah mengajak para wartawan untuk mengecek data dari BPS nah seperti ini videonya saat Ganjar Pranowo menyindir Anies Baswedan yaitu pada saat menjadi rektor memang sih cocoknya Anies Baswedan menjadi rektor sajalah bukan gubernur DKI atau bahkan menjadi orang nomor satu di republik ini seperti ini disini bahkan Presiden Joko Widodo juga kepengen menjadi rektor seperti Anies Baswedan kelihatan kan keduanya sangat nge-fan Anies Baswedan ketika menjadi rektor bukan memimpin suatu wilayah tertentu karena menurut saya di tangan Anies Baswedan pada saat memimpin DKI Jakarta saja program-program yang telah dijanjikan pada saat kampanye terdahulunya juga menurut saya minim teralisasi bahkan program andalan yaitu program DP Rumah 0% dan OKOC program andalan dari gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada saat itu juga berjalan sangat minim sekali jadi menurut disini dengan kelebihan Anies Baswedan yaitu tentang conversation ngobrol dan lain sebagainya menurutnya sih cocok untuk mengajar nah bahkan disini juga ditanggapi oleh Radianto selamat pagi ada Jokowi dan Ganjar yang sama-sama pengen jadi rektor yang bahkan menurut Ganjar rektor itu ngomongnya selalu benar lalu Abraham Samad yang menganggap Jokowi itu unik dan aneh kemudian ada dua orang lagi yang cuma bisa tersenyum kecut sambil menelan ludah disini memang sih Abraham Samad memuji Presiden Jokowi Dodo karena biasanya sih pada dua periode saat yang lalu menjabat sebagai wali kota Solo di dua periode biasanya itu sudah pengennya itu materi saja tetapi Presiden Jokowi Dodo juga tetap sederhana merakyat dan lain sebagainya itulah yang menurut dari Abraham Samad Presiden Jokowi Dodo unik dan aneh ya memang tetapi kenapa ya Abraham Samad sekarang seolah-olah menjadi oposisi dari Presiden Jokowi Dodo seolah-olah sering mengkritik dari Presiden Jokowi Dodo entah kenapa nah disini coba kita lihat komentar-komentarnya kira-kira bagaimana ya banyak yang setuju dengan Anies Rektor jadi rektor aja atau bagaimana kalau ingat part ini suka ngakak geli ajurgi dulu rupanya sudah kena sleding ya bro nah disitu yang keren menurut saya nah bahkan disini juga ada berita yaitu Anies sebut wilayah RI ini gelap gulita PLN bongkar faktanya sampai kemarin pun pada bulan Mei 2023 ya Anies selalu berbicara tanpa data ya wah jangan-jangan Anies ketika menjadi rektor seperti ini ya tanpa data yang penting ngomong terus ya ini soalnya sudah beberapa kali loh Anies Baswedan berbicara di depan publik atau di depan wartawan tidak sesuai fakta dan bahkan juga sudah diklarifikasi oleh kementerian PUPR pada saat membandingkan jalan nasional era presiden SBE dan era Kowidodo itu menurut kementerian PUPR salah baca data tetapi ketika dikonfirmasi ya seperti itu tetap ngotot lah bahwa datanya memang seperti itu ya kalau dilihat dari datanya memang seperti itu tetapi kan ada pengalian fungsi ya dari jalan provinsi ke jalan nasional nah disini PT PLN buka suara perihal pembangunan infrastruktur kenaga listrikan di pulau selaru yang disebut masih jauh tertinggal nah memang sih saat ini kayaknya Anies Baswedan lebih senang ya menyerang dari presiden Joko Widodo entah infrastruktur entah ini listrik PLN dan sebagainya ini sekaligus menanggapi pernyataan calon presiden Anies Baswedan yang menyebut terdapat sekelompok warga di wilayah itu yang belum teralili listrik eksekutif presiden komunikasi korporat PLN Gregorius Adi Trianto menjelaskan pulau selaru merupakan salah satu pulau terluar Indonesia pulau ini berada di timur laut timur dan secara administrasi masuk ke provinsi Maluku pulau tersebut dilistriki oleh PLN sejak tahun 1994 dengan sumber listrik dari PLTD Adaud saat ini total terdapat 3.000 pelanggan di pulau tersebut ungkap Greg kepada CNBC pada 10 Maret 2023 nah jadi disini bahkan dialiri sudah sejak tahun 1994 lebih lanjut Greg mengatakan pihaknya saat ini terus berupaya meningkatkan rasio elektrifikasi demi memujudkan keadilan energi di Indonesia adapun ada 5 tahun terakhir rasio elektrifikasi PLN di provinsi Maluku juga meningkat cukup signifikan dari 79% pada 2017 menjadi 92% pada tahun 2022 kata dia nah memang sih seharusnya mengkritik itu melihat data apalagi malah sudah belusukan ke area tersebut pasti kalau belusukan akan mengetahui betul lah yaitu ini benar-benar terahli listrik atau tidak tetapi kalau ada keluhan warga tersebut itu belum tentu warga tersebut berbicara sesuai fakta atau ya hanya kepengen menjelek-jelekkan pemerintahan Presiden Joko Widodo karena Anies memang anti-tesa dari pemerintahan Presiden Joko Widodo ya bisa jadi seperti itu makanya menurut saya perbanyak belusukan perbanyak cari data-data yang akurat sehingga bisa dipertanggungjawabkan ucapan-ucapan tersebut jadi tidak ada miskomunikasi juga pernyataan tersebut tidak menimbulkan pro dan kontra selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati